. Sat lantas Polres Kudus, Polda Jateng kembali menyelenggarakan kegiatan polis Gustus Kul di sejumlah sekolah di wilayah Kudus, salah satunya di Madrasah Mualimat Kudus. Hal tersebut sesuai dengan penekanan Kapolres Kudus, AKBP Didit Dwi Susanto, untuk mencegah segala bentuk permasalahan yang melibatkan anak-anak usia pelajar di kota Kudus baik sebagai pelaku maupun korban. Kasat Lantas Polres Kudus, AKP Iputu Asti HS melalui KBO Sat Lantas, Ibtunur Alifi saat menjadi pembina upacara di M.A. Mualimat Kudus mengatakan bahwa, para siswa adalah para agen perubahan yang akan menggantikan peran kita di masa yang akan datang, perlu perlindungan hukum karena merupakan kelompok rentan. Buliing wajib dicegah sedini mungkin, karena berdampak buruk pada korban dan pelaku. Buliing kerap terjadi di lingkungan sekolah, sehingga kami jadikan lingkungan pendidikan untuk melakukan edukasi anti-buliing. Terkait etika atau norma hukum lalu lintas dan anggutan jalan, kami dari Sat Lantas mengimbau kepada para siswa untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor karena sebelum memiliki SIM, dan menyarankan pihak sekolah untuk membuat aturan yang tidak memfasilitasi anak-anak berkendara-kendaraan bermotor. Dari Kudus, Olivia melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!